Eh cuy, apa kabar? Hey man, i'm alright, i'm just doing great. Wih, bahasa inggrisnya lancar juga tuh. So, what you working on right now? Well, i fired at work and stopped at working because of that. So, i just learning english. I think it will be very useful in the future. Are you just said stop it and... Fired? Yeah, of course. Those two words are regular verbs, right? So, you just put end in the end, right? Yeah, it's pronounced stop it and fired. Am I right? No. So, guys, kayaknya masih banyak yang bingung soal past tense, apalagi yang soal regular verb. Kita udah ketahui bahwa ada dua jenis verb di past tense, yaitu regular dan irregular. Dan kalau yang regular, kalian tinggal tambahin edek kan di belakangnya. Misalkan kayak tadi, stop, fire, and extra. But, kayaknya masih banyak yang bingung apakah edeknya ini dibaca atau tidak. So, sebenarnya cukup sangat-sangat gampang untuk mengetahui apakah edeknya ini dibaca atau tidak. Kalian tinggal lihat apakah bunyi terakhir dari verb tersebut itu T atau D. Kalau misalkan T atau D, maka edeknya harus dibaca. Saya akan mengambil contoh dari buku English Pronunciation in Use by Mark Hancock. Pertama, kita lihat dulu contoh verb yang tidak dibaca edeknya. Jadi, kalau misalkan tidak ada bunyi T dan D, maka tidak dibaca edeknya. Nah, ini adalah contoh yang dibaca edeknya. Rita rested. Kalian counted. Wendy waited. Sheila shouted. Mira mended. And Stacy started. So, itu adalah contoh kata-kata yang dibaca edeknya dan Tila dibaca edeknya. So, it's quite pretty easy, right? You got it? Of course you got it. Now, you understand what I'm saying? So, the theme song.